Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Lombok Timur targetkan dapat melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik menyasar 500 jiwa siswa dalam sehari. Gencarnya kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Lombok Timur targetkan pelayanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bisa mencapai 500 jiwa dalam sehari melalui program kegiatan inovasi pelayanan admin Duk di sekolah Kipas Duk Capir Lombok Timur. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Lombok Timur Satriadi menyampaikan, untuk saat ini perekaman baru dapat dilakukan menyasar 100 jiwa dalam sehari jika memanfaatkan dua armada pelayanan bergerak yang ada. Namun untuk mengejar target perekaman menyasar 500 jiwa per hari, diperlukan 10 alat yang dapat bergerak. Anggaran yang diberikan pemerintah daerah nantinya juga akan dimanfaatkan untuk pemenuhan sarpras dimaksud, sehingga 10 alat perekaman dapat dimanfaatkan secara optimal. Jumlah tim juga nantinya akan disesuaikan dengan jumlah alat perekaman KTP elektronik. Alat-alat kita ini hanya tersedia dua yang mobile. Nah, kalau kita mengandalkan dua yang mobile ini, maka maksimal sehari itu hanya 100. Nah, untuk mengejar sampai ke 300, ini kita perlu memobilekan alat yang belum mobile. Alat-alat kita yang mobile ini kita bawa keluar, maka selama percepatan ini, tugas-tugas yang tadinya kita proses di sini akan kita nipahkan KTP. Ya, gitu. Karena alat-alat kita ini kita drop keluar. Kita berencana kalau bisa sih 500 sehari ya. Kalau 500 sehari, kita perlu 10 alat. Nah, sehingga kita akan menambah 8 alat. Alat yang komplit gitu ya? Yang bisa mobile. Sementara itu, Kepala UPT Dedikbud Provinsi NTB Martua Hamonang Nasution menyampaikan, kegiatan serupa sebelumnya sudah dilaksanakan dikbud bersama pihak sekolah. Semua SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta sebelumnya sudah diimbau untuk mensukseskan kegiatan perekaman di Maksud. Mengumpulkan siswa dari berbagai sekolah pada satu titik menjadi salah satu pola efektivitas kegiatan perekaman yang akan dilakukan. Hal senada juga disampaikan perwakilan kantor Kementerian Agama Lombok Timur, Makinudin. Jika pihak kemenak siap mendukung kegiatan perekaman di semua satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Sudah berkerjasama, mungkin bukan teknologinya, dia tahu yang lain juga, ini kita sudah langkah-langkahkan. Tapi target kita untuk menang, ini lebih banyak yang dihasilkan. Tapi sehingga kemarin ini kita putuskan bahwa akan mampu dikundung ke sekolah-sekolah, salah satu ini kita anjir, atau kita sudah bisa dikundung ke semua kepala sekolah SMA, SMK, SRB, Seromba Timur, sudah kita sosialisasi bahwa tinggi stabil akan turun ke sekolah-sekolah. Ada beberapa pola, salah satu pola itu dipusatkan di sekolah negeri, nanti karena alat terbatas seperti yang terbatas dari sekolah-sekolah sebuah swasta itu ikuti nanti di sekolah-sekolah. Mungkin sama dengan para PTB dikutasi bahwa tentu kami di Kementerian Agama juga akan mensukur secara penuh apa yang menjadi kebutuhan dari Kepulet 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 dan Perekaman ini. Karena mungkin dari awal ada komunikasi dengan pihak Kementerian Agama hingga sekarang untuk menindaklanjutnya untuk menyesuaikan kementerian yang dikutasi. Adapun diketahui pemilih pemula yang masuk dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 yang masih duduk di bangku sekolah pada 14 Februari 2024 mendatang mencapai 17.000 jiwa. Ahmad Zulkarnayin, Lalu Halili, Selaparang TV, melaporkan.